Hepatitis yang ada di Indonesia khususnya di Kota Tangerang. Imunisasi dilakukan secara bertahap menyesuaikan stok vaksin yang diberikan oleh pemerintah pusat. Jadi kalau untuk di Kota Tangerang sendiri, kita ada 7.754 nakes yang insya Allah menjadi sasaran untuk imunisasi hepatitis B ini dan kita menyesuaikan dengan stok vaksin yang ada, yang di dropping dari pemerintah pusat. Pada hari pertama, imunisasi dilaksanakan di 3 titik yaitu RSUD Kota Tangerang, Rumah Sakit Sari Asih Karawaci, dan Puskes Mas Negla Sari dengan total sasaran 526 nakes. Para nakes yang ingin melakukan imunisasi juga melewati beberapa prosedur seperti pemeriksaan tekanan darah hingga pengambilan sampel darah. Untuk hari ini, karena tadi ada di 3 tempat, kurang lebih hari ini ada 560 sasaran yang akan divaksinasi, yang akan imunisasi ya hepatitis B. Kemudian nanti ke berikutnya, setelah itu bisa dilaksanakan oleh seluruh vaksin nakes tadi menyesuaikan dengan stok vaksin yang ada, kemudian juga berdasarkan nanti hasil persyaratan praimunisasinya. Jadi sebelum mendapatkan imunisasi hepatitis B ini, dilakukan praimunisasi pemeriksaan HBS-AG dan anti-HBS. Jadi apakah para nakes ini memenuhi syarat untuk mendapatkan imunisasi hepatitis B. Diharapkan penyakit hepatitis B dapat segera tertanggulangi sepenuhnya di Indonesia dan khususnya di kota Tangerang. Kemudian imunisasi ini dapat mencegah penularan lebih lanjut pada pasien yang ditangani oleh tenaga kesehatan yang bertugas. Ya Alhamdulillah berarti pemerintah melalui KMNKES, pemerintah pusat melalui KMNKES ini sudah memperhatikan sekali kepada kami para tenaga medis, tenaga kesehatan untuk mendapatkan perlindungan dan harapannya adalah penyakit hepatitis B ini bisa tertanggulangi kemudian kita juga bisa mencegah penularan yang lebih lanjut kepada pasien yang kita tangani. Awin Sinatria Ananda Dining Putra, Tangerang TV